Intro Maaf ya, aku kali ini sama dia dulu Mau cari DP, si Sapri main keluar lagi Yuk kita cari yuk DP Aku mau cari DP, kamu jangan ikut dulu ntar DP nyetak Udah lu jalan Kenapa lagi sih Mau nyari DP sama dia Tingkah lu banyak, Jis Dimana ya Nama sih dia Nggak tau, tadi nggak ada kasih Kan harusnya dia nyanyi Kemana ya Tadi emang nggak sama kamu joget di luar Enggak, tadi nggak ada dia Aku kayaknya Nggak enak badan deh Hah? Nggak enak badan, jangan sakit Loh, jadi Hei Kamu nggak masuk? Iya ada disini Lagi ada telepon, bentar A Dari siapa? Mama Kenapa ada masalah lagi Enggak paling tanya Gimana perkembangan kamu Ya intinya Intinya kalo Kalo orangtuaku sih bilangnya sih Yaudah terserah yang terbaik aja Kau Ki Gini Kak Dewi Enggak kayak gimana-gimana Kenapa sayang Kok ini live Mas Kau Ki Ini masih nyala loh Iya, tadi kan harusnya kamu harusnya segmen Kan harusnya Kak Dewi yang nyanyi Jadi ayo yang nyanyi Tadi Kakak masih ke toilet Nanti lagi telpon Mungkin mereka kan lagi nyari Cuman kondisinya aku lagi telponan orang-orangnya Ya pokoknya Namanya orang tua mungkin kepikiran lah Gimana jalan ceritanya seperti apa Ending kah atau bagaimana gitu Kalinya masih nggak enak ya Hah? Masih nggak enak Nggak enak gimana sayang? Maksudnya hatinya masih nggak enak Pastilah Ya namanya rumah tangga ya A Gitu kan Ayu juga pernah ngalami itu Cuman ya Lebih gak apa-apa lah Lebih banyak ke ikhlas Lebih banyak ke Kepasrah kepada Allah Apapun yang terjadi Saya harus siap Untuk menerima itu Berdua-dua ya Ayo mau Berhenti baju bentar Yuk kesana aja yuk Nggak apa-apa Ini udah Ini malah ya Nggak apa-apa Nggak usah tau banyak pikirin Alasan namanya juga Ada masalah kan Gue juga biasa ada masalah Gue mah santai-santai aja Iya aku santai kok A Cuman kalo Udah berkaitan sama orang tua Pasti ikut mikir gitu Maksudnya Ikut cembak aku aja kesini Orang tuaku Gimana Tanya sama Tentang anak Nonton Pasti kangen kan ngeliat sosok Dewi Persik yang ceria Belakangan ini memang Dewi Persik lagi Dirundung masalah Tapi insya Allah semuanya ada Tapi kan aku ceria terus ya A Ceria Apalagi punya temen seperti A Arafi Ayu Bu Dokter Vega Amin Semuanya Mas Eko Semuanya mereka selalu Men-support aku dan bikin aku ketawa disini Baik Baik Kamu ada masalah Curhat aja ya Kita sharing Masa mau curhat Enggalah Enggalah Janganlah Semua orang juga enggak ada Jangan-jangan curhat-curhat gak enak Oke Kira-kira kalo lagi ada masalah gini Siapa sih yang Awal mulanya tuh Nakal Bukan nakal gimana bahasanya tuh Memulai Semuanya lah Memulai Bukan nakal ya bahasanya tuh kayak Memulai suatu masalah Iya Kamu sama enggak Ya kalo aku sih Bukan nakal ya bahasanya apa ya Saya gak bisa Aku gak bisa bicara banyak Intinya buat aku adalah Pernikahan itu syakral Kesetiaan itu nomor utama Dan Aku mungkin tipe perempuan yang punya prinsip untuk hal itu Jadi Sedikit aja agak nyelehoi gitu ke perempuan lain atau gimana Istilahnya Saya pasti tersinggung gitu Apalagi misalkan berbicara mengenai Dibanding-bandingin seorang istri itu Enggak enak banget Bagaimana ibu-ibu setuju gak Enggak enak Inilah kita curhat aja sama Sama Roy ya Sharing-sharing Sharing-sharing Aku serem mau Sharing-sharing Roy Ini pertanyaan aku Siapa yang Nakal gitu Dewi atau Laki-laki yang bersangkutan Roy Tapi aku bisa nakal loh Kalau aku dinakalin dulu Oke Pertanyaan yang tadi Siapa yang nakalnya Angga atau Mami DP nya Saya ngelihat disini dalam mata batin saya Saya menerawang Sebenernya Ada kecenderungan Hmm Pihak laki-lakinya Atau Angga yang saya lihat disini Tampaknya Melakukan kesalahan yang Dipikir bercanda Ternyata malah Fatal akibatnya Sebenernya Yang menjadi permasalahannya adalah A Enggak Oke A-A katanya yang Tanda kutip Nakal A-Rafi ya A-Rafi Kalau A-Rafi mah gak pernah nakal Tapi saya salut sama A-Rafi loh Nakal-nakalnya dia sebagai laki Tapi gentle dan bertanggung jawab Laki-laki itu boleh nakal Apabila dia itu gentle dan bertanggung jawab Dan dia itu mampu dan mapan dalam hadapi semuanya Sah Sah Aku ikuti Sah Tapi maaf nih Ada Iya Hah? Aku merinding aku lama gak disentuh A Di bilik-bilik Ya ini aku lihat Tangan kamu ini ada luka Bener loh ini berdiri banget bulu romaku A Iya Ini ada bener berhatiin deh Itu masih ngomongin berdiri aku juga berdiri Diri Ini luka ngomong-ngomong luka Iya Kenapa ini banyak yang masih bertanya-tanya Belum kamu berikan penjelasan yang sedetail-detailnya Iya Aku tanya coba Roy ya Ini kasih liat tuh kamera ya Luka ini biasa kalo ketemu fans Itu kan salam-salaman dia suka cakar gimana gitu Terus an Roy Kita tanya Roy kali ya Iya bener Untuk Luka-luka nih Dewi nih Kenapa sih Yang Gimana Bener Raffi Pertanyaan yang sulit banget ya Yang ingin saya jawab Kedepannya ya Mami DP dan AA Angga Hmm Saya kok Tapi Semua tetap berserah pada yang diatas ya Tapi ini Malah kedepannya akan lebih baik Atau malah lebih buruk Saya menduga Dan saya merasakan Kalo ini berlarut raut Ini akan jadi buruk Dan akan Parah banget Dan satu hal lagi Semua harus didiskusikan Dengan Kepala dingin Dan bagi pihak laki-laki itu Harus Harus Jantan Dan harus gentle gitu Jangan Pihak perempuan ya Si Mami DP terus Yang ngayomin terus Yang ngayomin terus Tapi balik lagi nih Satu hal lagi Semua dikembalikan lagi Yang pada diatas Entah nanti perkara Mereka akan lanjut Atau tidak Kita tidak akan pernah tau Mungkin Roy juga gak mau ngomong kali masalah luka ya Tapi Untuk kedepannya Ya kita gak pernah tau Apapun kita Kalo kita muslim Kita berdoa Berserah diri dan berusaha Tidak ada yang tidak mungkin Hubungan yang sudah Jelek sekalipun Sudah Kalo Allah berhendak Bersatu lagi Bisa bersatu lagi Masalah luka ya Mungkin itu privasinya DP Tapi Yang paling penting dikembalikan lagi Kepada hatinya masing-masing Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Pasti selalu memberikan kesempatan Dengan niat yang baik Kalo umatnya memang mau Amin Itu ya Pokoknya buat seluruh masyarakat Indonesia Bulan puasa ini Ramadhan banyak-banyak berdoa aja Amin Dari doa itu Semoga mendapatkan jawaban yang terbaik untuk saya Amin